Pendekar muka buruk jilid 9. Siapakah Gak Beng itu? Tanya Iblis Sakti dengan cepat. Itu manusia yang berada di belakang bocah cilik tersebut. Iblis Sakti segera berpaling, ia jumpai Gak Beng adalah seorang lelaki yang berusia 30-an, dengan girang segera katanya. Oh, rupanya dialah yang bersama Gak Beng, aai orang. Si Gak, kemarilah. Gak Beng hendak maju ke depan, tapi Giam Minkok segera menarik tangannya sambil berbisik lirih. Jangan ke sana. Kebetulan sekali pada waktu itu pun manusia Iblis bertangan seribu sedang berseru. Tunggu sebentar untuk sementara waktu aku bisa saja menyerahkan Gak Beng ke tangan Elooko, agar Gak Pun Leng bisa dipancing kemunculannya untuk menyembuhkan sahabatmu itu, tapi engkau harus berjanji pula, jika urusan telah selesai maka ia tak boleh dibiarkan pergi, tapi harus diserahkan padaku. Iblis sakti termenung beberapa saat lamanya, kemudian mengangguk. Baiklah begitu pun tak ada ruginya bagiku, kita tetapkan demikian saja. Gak Beng jadi ketakutan setengah mati, air mukanya berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, sedang tubuhnya gemetar keras. Sebaliknya Giam Minkok segera berseru sambil tertawa tergelak, ha ha ha, ha ha ha, suatu penawaran yang bagus sekali. Sayang saw ya tidak bersedia menerima penawaran tersebut, kalian. Mau apa? Iblis sakti tertawa panjang, dengan biji matanya yang ak jeli ia memperhatikan diri Giam Minkok beberapa saat lamanya, kemudian ujarnya. Bocah cilik, sungguh hebat sekali kau aku kagum dengan keberanianmu, tapi sayang kau agak terlambat dilahirkan di kolong langit. Tentunya kau belum pernah mendengar tentang jago-jago lihai di kolong langit yang disebut orang sebagai itesian satu dewa, jihud dua buddha, semte tiga imam, sumo empat iblis, go kelima manusia serta lakye au enam siluman bukan? Ketahuilah. Sekarang, itesian si dewa sakti sudah mengasingkan diri, dua buddha tak diketahui jejaknya, semte tiga imam tak kedengaran beritanya sedang empat iblis ada dua di antaranya hadir di sini, apakah kau merasa mampu untuk menghadapi serangan kami? Diam-diam Giam Minko terkejut pula setelah mendengar bahwa ngkau kelima manusia aneh hanya berada dalam urutan yang kelima, sekalipun begitu rasa kagetnya sama sekali tidak diutarakan keluar, ia tertawa keras dan menyambung dengan cepat. Eee perkataanmu masih ada kekurangannya, kenapa kau tidak seratakan namaku si bocah ajaib bermuka seribu di antara deretan nama jago-jago lihai itu? Iblis sakti termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia menjawab. Belum pernah ku dengar tentang julukan seperti itu sejak. Kapan julukanmu itu tersiar di dalam dunia persilatan? Dalam pada itu sastrawan selaksa racun yang dihantam oleh Giam Minkok sehingga darah bergolak di dalam dadanya, harus duduk bersemedi beberapa saat lamanya untuk pulihkan kesehatan badannya, tapi semua pembicaraan yang sedang berlangsung dalam gelanggang dapat didengar semua olehnya dengan jelas. Pada saat itulah dia berseru dengan lantang. Setan Cilik itu merupakan anak murid dari Gak L.O.G., dia merupakan anak angkat dari manusia rakus dari kolong langit, namanya yang sebenarnya adalah Giam Minkok dengan julukan bocah ajaib bermuka seribu. Heeh, 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 kalau dia memang anak murid dari Gak Pun Leng, manusia ini tak boleh dibiarkan berlalu dari sini. Seru iblis sakti sambil tertawa seram. Giam Minkok memutar sepasang biji matunya, lalu tertawa dan berkata, Kalau Sawya mau pergi maka setiap saat aku bisa berlalu dari sini, namun Gak Suhengku masih berada di sini, aku tak tega membiarkan ia diganggu oleh kalian semua, biarkan kuantar dia pergi dahulu dari tempat ini. Kalian berdua tak usah pergi lagi dari sini, tinggal saja bersama aku seru iblis sakti dengan suara keras. Giam Minkok tersenyum. Boleh saja tinggal di sini, katanya, tapi aku hendak menerangkan lebih dahulu, Gak Suhengku sama sekali tak pernah belajar ilmu pertabiban apa-apa dari ayahnya, ia tidak banyak gunanya untukmu karenanya selama dia berada di sisi kalangan, aku harap tak seorang manusia pun yang coba-coba mengganggu dirinya. Hahaha, 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 kau tak usah khawatir, tentang soal ini, barang siapa berani mengganggu dirinya maka aku akan memberikan pelajaran yang setimpal kepadanya. Baiklah kalau begitu seru Giam Minkok. Kemudian sambil berpaling ke arah Gak Beng ia segera berbisik lirih. Bersiap-siaplah Gak Beng dalam melancarkan pukulan nanti, aku akan menghantar kau menuju ke dalam hutan, berusahalah melarikan diri dari tempat ini dan tak usah menggubris diriku lagi, karena aku mempunyai kemampuan untuk melarikan diri dari sini. Gak Beng mengangguk tanda mengerti. Begitulah, sementara kawanan jago lihai itu sedang menduga-duga rahasia apa yang sedang dirundingkan Giam Minkok dengan Gak Beng, tiba-tiba pemuda itu membentak keras. Pergi. Dengan menyalurkan hawa murninya yang kuat sepasang telapak tangannya segera mendorong tubuh Gak Beng sehingga mencelat. Sejauh beberapa tombak dari tempat semula, dan dengan lincah sekali lelaki itu segera melarikan diri masuk ke dalam hutan. Iblis sakti jadi teramat gelusar ketika menyaksikan peristiwa itu, dengan muka merah padam hardiknya. Bangsat kau berani membohongi aku? Diiringi deruan angin tajam, telapak tangannya segera diayunkan ke depan. Giam Minkok tertawa panjang, sepasang telapak tangannya segera mendayung ke belakang, dengan meminjam tenaga pukulan yang dipancarkan oleh iblis sakti itu, ibaratnya perahu layar yang terhembus angin, dengan enteng sekali badannya meluncur ke arah hutan di mana Gak Beng sedang melarikan diri. Begitu mencapai tepi hutan, tangannya bergerak cepat menyambar tubuh Gak Beng yang sedang lari itu dan segera kabur ke dalam hutan. Tertegun hati iblis sakti menyaksikan angin pukulan yang dilancarkan olehnya telah dimanfaatkan oleh pemuda itu untuk kabur, beberapa saat kemudian ia baru berseru. A-a-a sungguh tak kunyana kalau bajingan cilik itu adalah anak murid dari Cingkaha Usangjin, mataku benar-benar sudah melamur. Ayo mari kita kejar teriak manusia iblis bertangan seribu cepat, ia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan melakukan pengejaran. Sesungguhnya Giam Minkok memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna, tetapi berhubung ia harus membopong tubuh seorang lelaki seperti Gak Beng maka dengan sendirinya gerakan tubuhnya jadi melamban. Belum jauh ia melarikan diri, desiran angin tajam sudah datang dari belakang, ia segera berpaling ke belakang, tak kala menyaksikan. Iblis sakti dan manusia iblis sudah hampir mendekati, buru-buru ia berseru. Gak hengkau tak usah menguatirkan keselamatanku, cepatlah melarikan diri dari sini. Setelah melepaskan Gak Bang dari gendongannya, si anak muda itu segera membalikan badan dan menghadang jalan pergi gembong iblis sambil ujarnya. Mengapa sih kalian berdua mengejar diriku? Apakah badan kalian sudah merasa gatal dan kepingin digebuki? Kau adalah anak murid dari Cingkaha Usangjin, seru manusia bertangan seribu dengan suara keras. Karenanya, pada malam ini jiwamu harus ditinggalkan di sini. Bocah keparat kau berani membohongi diriku, teriak iblis sakti pula dengan suara keras, aku tak akan mengampuni jiwamu lagi, kau harus merasakan bagaimana menderitanya seseorang yang berani membohongi diriku. Hahaha, hahaha, kalian tak usah jual lagak dan omong besar lagi, hari ini justru sawyalah yang hendak membasmi kaum iblis dari muka bumi, ayo siapakah di antara kalian berdua yang ingin mampus lebih dahulu? Dua buah telapak tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan serangan. Kalau angin pukulan si iblis sakti berhawa panas dan bersifat keras sedangkan hawa pukulan dari manusia iblis lunak serta berhawa dingin, hampir bersamaan waktunya dua angin pukulan yang amat dasyat itu bersama-sama menumbuk di atas dada Giam Minkok. Menghadapi datangnya ancaman itu, pemuda tersebut tak berani bertindak gegabah, tubuhnya meloncat satu tombak ke samping lalu serunya. Mari, mari, kesini saja kalau mau bertempur, tempat di situ terlalu sempit. Tubuhnya segera berkelebat secepatnya kabur ke arah yang berlawanan dengan arah yang ditempuh oleh Giam Minkok. Setelah hawa kegusarannya dikobarkan oleh Giam Minkok, dalam keadaan begitu kedua orang iblis tersebut sudah tidak memperdulikan tentang diri Giam Minkok lagi, dengan kencang mereka membuntuti di belakang Giam Minkok. Meskipun dua orang iblis mempunyai urutan nama di atas lima orang manusia aneh, tetapi gerukan tubuh mereka masih belum berhasil menandingi kelihayan anak muda itu, kendatipun kejar-mengejar telah berlangsung hampir mencapai satu kentongan lamanya, namun kedua orang itu masih belum mampu menyusul Giam Minkok sehingga berada pada jarak setengah tembok. Dalam pada itu Fajar telah menyingsing di ufuk sebelah timur, Seng Surya memancarkan sinarnya yang keemas-emasan ke seluruh jagad, pada saat itulah dibalik pepohonan yang lebat meluncur datang dua sosok bayangan tubuh yang tinggi besar. Jubah lebar yang dikenakan dua orang itu panjang sekali, sehingga hampir menutupi kaki mereka, namun gerakan tubuhnya cepat dan aneh sekali, dalam waktu singkat mereka sudah berhasil mencapai jarak sepuluh tombak di belakang pemuda itu. Sejak kemunculannya tadi, Giam Minkok sudah mengetahui bahwa gerakan kedua orang itu luar biasa sekali, ia takut pihak lawan merupakan jago-jago kalangan sesat yang berpihak pada dua orang iblis itu, untuk menghindarkan hal-hal yang tak diinginkan, tubuhnya segera melayang ke samping dengan maksud kabur lewat jalan kecil yang berada di sisi hutan. Siapa tahu orang yang berada di sebelah kiri itu rupanya telah menebak maksud hatinya, baru saja pemuda itu berbelok ke samping, dengan langkah yang sigap ia sudah meloncat ke depan sana menghadang jalan perginya. Eeei, tunggu sebentar tegurnya, mengapa kau lari terbirit-birit? Dari pertanyaan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa orang itu tidak bermaksud jelek terhadap dirinya, tetapi dengan adanya penghadangan tersebut dengan cepat pasti iblis sakti serta manusia iblis bertangan seribu berhasil menyusul di belakangnya. Iblis sakti segera mengejutkan badannya melayang ke udara setelah melewati tubuh Giam Minko ia menghadang di hadapannya sambil berkata diiringi gelak tertawanya. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, bocah keparat, sekarang kau sudah tak mampu lagi untuk kabur dari sini. Sementara orang yang menghadang jalan pergi Giam Minko tadi pun sempat agak tercengang setelah menyaksikan kemunculan manusia iblis bertangan seribu, serunya tertahan. O-o-o-o rupanya saudara suma juga berada di sini. Giam Minko jadi kaget ketika mengetahui bahwa kedua belah pihak saling mengenal satu sama lainnya, tanpa banyak bicara ia kirim satu pukulan gencar ke arah orang yang berada di hadapannya dengan harapan bisa merebut jalan untuk melarikan diri. Orang itu mendengus dingin, telapak tangannya segera disilangkan di depan dada untuk menangkis datangnya ancaman tersebut. Tapi sayang orang itu terlalu memandang enteng diri Giam Minko, dianggapnya musuh hanya merupakan seorang pemuda ingusan, maka ilmu silatnya tentu belum luar biasa, karena itu dalam tangkisan itu pun tidak semua tenaga yang dimilikinya dipergunakan. Blam! Di tengah benturan yang sangat keras, tubuhnya yang tinggi besar segera tergetar mundur sejauh lima langkah ke belakang dengan sempopongan. Rekannya yang lain jadi amat gusar, menyaksikan sahabatnya dihajar orang, dengan air muka berubah bentaknya. Kurang ajar, kau berani bermain kasar dengan kami. Lengannya menyambar ke depan dan langsung mencengkeram bahusi anak muda itu. Giam Minko berkelit ke samping menghindarkan diri dari ancaman itu, tapi manusia iblis yang kebetulan berada di sampingnya segera melancarkan sebuah pukulan ke depan. Meskipun dikerubuti oleh dua orang jago lihai, Giam Minko sama sekali tidak gentar, sepasang lengannya segera disapu keluar sambil berseru. Rasakan jurusakti membasmi iblis miliku ini. ILM usilat dari Cingkaha Usangjin benar-benar luar biasa sekali, sekalipun tenaga dalam yang dipergunakan Giam Minko tidak penuh namun sapuan tersebut cukup mengetarkan seluruh permukaan bumi. Di antara benturan yang nyaring, dua orang jago lihai yang sedang melancarkan serangan itu segera terdesak mundur satu langkah ke belakang. Kemudian dengan sorot metu yang tajam Giam Minko menyapu sekejap sekeliling tubuhnya, ia temukan dirinya sudah terkepung rapat-rapat oleh jago-jago tersebut, jelas suatu pertarungan sengit tak dapat dihindarinya lagi. Dalam keadaan begini, ia segera mengempos tenaga dan tertawa nyaring, serunya. Hahaha, bagus, bagus sekali. Rupanya kalian memang merupakan kawasan iblis dan siluman, tapi sebelum bertempur sebutkan dulu siapa nama kalian, agar sawya bisa tahu siapa saja yang sudah kubunuh dari muka bumi. Manusia iblis bertangan seribu sumaheng segera tertawa dingin. Hehehe, 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 apalagi yang ingin kau ketahui kami adalah dua dari empat iblis serta dua siluman, cukup jelas bukan keterangan ini HMMM siapa suruh kau menjadi anak murid Cingkaha Usangjin kalau sudah berani menjadi muridnya, maka kau pun sudah sepantasnya berani membereskan persengketaan yang sudah terjadi antara kami dengan setan gurumu itu sebelum ia menemui ajalnya. Tapi kau tak usah khawatir, sekali aku si sumah telah berjanji untuk mengalah tiga jurus kepadamu, aku tetap akan mengalah kepadamu, nah lancarkanlah seranganmu. HMM siapa yang suruh kau mengalah tiga jurus kepadaku dengus giaminkok dengan nada dingin, sawya adalah ahli waris dari mendiang guruku, sudah sepantasnya kalau akulah yang akan mengalah tiga jurus untukmu. Manusia iblis bertangan seribu sumah yang amat gelusar sekali, ia merasa ucapan itu merupakan suatu penghinaan baginya, dengan sorot metu yang tajam ia menatap pemuda itu tanpa berkedip, sementara napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Ia bersuit nyaring, secara tiba-tiba tubuhnya melambung tinggi ke angkasa, kemudian di antara berkembangnya bayangan telapak tangan di udara, desiran tajam meluncur ke bawah laksana petir yang menyambar ke bumi. Rupanya iblis ini ingin menunjukkan kelihayannya di hadapan iblis sakti serta dua siluman lainnya, dalam pemikirannya asal dalam satu jurus gebrakan saja ia mampu membuat keok ahli waris dari cingkaha usang jin ini, maka pamornya akan semakin meningkat, maka begitu turun tapgap ia segera mengeluarkan jurus serangan yang paling ampuh. Blaam-blaam. Beberapa benturan keras menggeletar di udara, pada daerah seluas lima tombak di sekeliling gelanggang munculah belasan buah liang kecil yang terletak tak beraturan, pusaran angin yang membawa terbang pasir dan debu mencapai ketinggian lima tombak lebih. Giaminkok yang berada di dalam kurungan angin puyuh itu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 julukannya memang hebat, katanya manusia iblis bertangan seribu, tapi mana buktinya kenapa liang yang dibuat dalam tanah banyak tujuh puluh buah saja wahkalau. Dibandingkan dengan angka seribu, masih selisih jauh sekali. Kelihayan manusia iblis bertangan seribu justru terletak pada keampuhan permainan ilmu telapak tangannya, bila serangannya dilancarkan maka seolah-olah terdapat seribu tangan yang berubah menjadi jaringan telapak tangan yang mengurung tubuh lawannya di bawah serangan tersebut, di samping itu dia pun pandai melepaskan senjata rahasia beracun yang tak terduga oleh lawan, atas keampuhannya inilah ia diberi julukan si tangan seribu. Siapa tahu, meskipun Giaminkok berhasil terkurung di bawah jaringan telapak tangannya yang sangat ketat, Bukan saja pemuda situ gagal dilukai oleh serangan ampuhnya, bahkan pihak lawan malah mampu menghitung ke tujuh puluh dua buah liang kecil yang dihasilkan oleh serangannya, hal itu membuat iblis itu jadi jengah sekali hingga air mukanya berubah jadi merah padam, dengan penuh kegusaran kembali hardiknya. Bangsat klik, kau jangan keburu bangga dulu. Sekarang telapak tangannya berputar kencang dan menarik kembali di angkasa, berpuluh-puluh buah cahaya tajam yang menyilaukan matu dan diiringi desiran angin tajam serentak menyerang sekujur tubuh Giaminkok. Menyaksikan manusia iblis bertangan sakti sumaheng telah mengeluarkan ilmu silat andalannya untuk merobohkan musuh, iblis sakti serta kedua orang siluman ITN saling berpandangan sekejap dengan mulut membungkam, sementara dalam hati kecilnya mereka berpikir. Sungguh hebat serangannya ini, dari empat penjuru muncul cahaya tajam yang disertai desiran angin tajam, wah bagaimana caranya untuk menghindarkan diri? Ketika berpuluh-puluh cahaya tajam yang membawa desiran angin tajam itu menembusi lingkaran tubuh pemuda itu, tiba-tiba berhembuslah segulung angin puyuh yang maha dasyat, seketika itu juga kilatan cahaya tersebut tersapu lenyap semua di tengah udara. Terdengar Giaminkok tertawa terbahak-bahak sambil mengejek. Hahaha, hahaha, manusia iblis bertangan seribu masih belum pantas menggunakan julukan itu, tangan seribu. Hahaha, hahaha, senjata rahasia yang kau lancarkan belum mencapai angka seribu, baru 700 batang belaka, aku lihat lebih baik julukanmu dirubah jadi iblis manusia bertangan 700 saja. Semua orang jadi melongo dan termangu-mangu mendengar rejekan tersebut, dari sini semakin bisa dibuktikan bahwa kepandaian silat yang dimiliki pemuda itu benar-benar luar biasa sekali. Dua orang manusia siluman saling bertukar pandangan sekejap, kemudian mereka merogoh ke dalam sakunya dan mencabut keluar senjata tajam masing-masing. Sementara itu manusia iblis bertangan seribu sama yang telah membentak kembali, setelah serangan keduanya gagal, tangannya kembali diayunkan ke depan melepaskan jarum-jarum berbisa, bersamaan itu pula badannya maju ke depan dan berusaha menghantam tubuh pemuda itu. Dua orang manusia siluman yang berada di sisi kalangan pun tak ambil diam belaka, tangan mereka diayunkan berbareng, sebuah cahaya emas dan sebuah cahaya hijau dengan membawa desiran angin tajam dengan cepatnya meluncur ke dalam gelangang. Manusia bertangan seribu sumah yang terkesiap hatinya, dengan ketakutan ia menjejakan kakinya ke atas tanah, kemudian meloncat mundur sejauh tujuh tombak ke belakang. Debu dan pasir memenuhi angkasa, di tengah kilatan cahaya yang menyilaukan matu, tiba-tiba berkumandang suara suitan panjang. Giam Minkok bagaikan sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur sepuluh tombak ke tengah udara, di bawah kilauan cahaya terang segulung tenaga tekanan yang mahadasyat menggencet tubuh iblis manusia bertangan seribu yang sedang menerjang masuk ke dalam gelangang itu. Giam Minkok segera melayang turun ke atas tanah, lalu sambil tertawa ha-ha-ha-ha-ha kembali ejeknya. Hei iblis bertangan tujuh ratus, bagaimana sih bukankah saw ya sudah mengalah tiga jurus kepadamu? Kenapa kau begitu tak becus sehingga digebuk satu kali saja sudah ketakutan? Si iblis sakti yang selama ini membungkam terus di sisi kalangan, diam-diam memutar otak dan berupaya untuk menghadapi pemuda yang bergelar bocah ajaib bermuka seribu ini. Ia tahu cingkaha usangjin pernah meninggalkan cairan kumala di dalam buli-buli emas yang bisa menambah tenaga dalam seorang sebesar 60 tahun hasil latihan, tetapi ia merasa tak usah jari menghadapi bocah tersebut, sebab ia yakin dengan tenaga dalamnya sebesar 100 tahun hasil latihan masih lebih dari cukup untuk mengatasinya. Ia segera meloncat maju ke depan dan menghadang di hadapan manusia iblis bertangan seribu sambil serunya. Bocah cilik sambutlah serangan Kugia Minkok tertawa dingin, dia memutar telapak tangannya siap menyambut datangnya ancaman tersebut. Tetapi sebelum ia sempat turun tangan, tiba-tiba dari atas pohon melayang turun dua sosok bayangan manusia, salah satu. Di antaranya yakni seorang darah berbaju hijau dengan alis berkenyit telah membentak dengan nyaring. HMM mengandalkan jumlah banyak mengerubuti seorang bocah cilik, mentang-mentang sudah tua lantas berani menganiaya orang muda, huuh tak ku sangka kalau kalian manusia mau usia yang punya nama besar di kolong langit sebenarnya tak lain hanya manusia-manusia bermuka tebal yang tak tahu malu. Waktu itu manusia iblis bertangan seribu sumaheng sedang merasa gusar dan mendongkol sekali, ia pun sedang gelisah karena rasa mendongkolnya tidak tersalurkan, melihat di hadapan mereka tiba-tiba muncul dua orang darah muda yang akan mencampuri urusannya, dengan penuh kegusaran segera teriaknya keras-keras. Budak sialan, dari mana kalian datang siapa suruh kalian berdua mea campuri urusanku? Giam Min Kok sendiri pun diam-diam melirik sekejap ke arah dua orang itu, ia jumpai kedua orang gadis itu berusia antara 16 tahunan, yang satu mengenakan pakaian ringkas berwarna hijau sedang yang lain memakai pakaian ringkas berwarna merah, sebilah pedang panjang nampak tersoren di atas bahunya. Kalau dilihat dari tampangnya, pamuda itu merasa kagum karena dua orang darah itu kelihatan gagah sekali, tapi ditinjau dari gerakan tubuhnya, ia tahu bahwa ilmu silat mereka tidak terlalu lihai, dalam hati segera pikirnya. Dua orang ini benar-benar mencari penyakit buat diri sendiri, suka mencampuri urusan orang lain, heto meter jika mereka tidak datang keadaanku masih mendingan, justru dengan kedatangan mereka aku malah tak sanggup melarikan diri. Berpikir sampai di sini buru-buru ia berseru. Cici berdua, harap mundur saja ke belakang, beberapa gembong iblis itu lihai sekali, belum tentu kalian berdua merupakan tandingan mereka. Darah yang berbaju merah itu segera mencibirkan bibirnya setelah mendengar perkataan itu, lalu serunya. Ah 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 apa sih lihainya mereka, kau tak usah khawatir liatlah kami berdua akan menghajar beberapa orang cecumuk itu sehingga babak belur. Habis berkata ia segera menggerakkan sepasang telapak tangannya yang putih bagaikan salju itu dan menyerobot kehadapan manusia iblis bertangan seribu, sebuah pukulan gencar segera dilancarkan. Melihat gerakan tangan yang digunakan darah cantik berbaju merah itu, manusia iblis bertangan seribu buru-buru menyingkir ke samping lalu hardiknya secara lantang. Eeei, eeei, tunggu sebentar, bukankah jurus serangan yang kau gunakan itu merupakan ilmu silat dari iblis bumi Suto Heng, siapakah kau jangan salah paham, kami ini merupakan sahabat dari iblis bumi. Kontan saja Giam Minkot berpikir keras di dalam hati kecilnya, bagus sekali, rupanya mereka memang terdiri dari golongan. Tikus serta ular, wah kalau sampai terjadi pertarungan tentu. Ramai sekali keadaannya. Pemuda itu jadi kegirangan, dia ingin menyaksikan jago-jago dari kalangan hitam itu saling bertarung sendiri. Siapa tahu darah berbaju merah itu segera mendengus dingin dan mencaci maki. Tua bangka celaka, mungkin matamu sudah melamur dan tak bisa melihat dengan jelas gerakan ilmu silat orang, coba lihat dulu dengan jelas apakah jurus serangan yang kami gunakan merupakan ilmu silat dari iblis bumi apakah hanya Suto Heng saja yang dapat mempergunakan kepandayan seperti itu. Haruslah diketahui Suto Heng serta Suto Leong adalah kakak beradik yang masing-masing menduduki posisi sebagai iblis langit. Serta iblis bumi, setelah kedua orang darah itu menyangkal bahwa mereka mempunyai hubungan dengan Suto Heng, itu berarti bahwa mereka pun tak ada hubungannya dengan Suto Leong. Salah satu di antara siluman yang bermuka putih bersih, dengan gaya seorang banci segera melangkah maju ke depan, lalu berkata sambil tertawa cengar-cengir. Kalau memang nona cilik berdua tak ada hubungannya dengan Suto Leongko dari iblis langit, bagaimana kalau serahkan saja kepadaku untuk mengurusinya? Darah berbaju hijau itu menjadi amat gelusar setelah melihat tingkah laku orang itu, sambil mementak keras katanya. Eiii, banci kau tidak mirip laki, tidak mirip juga perempuan, sebenarnya manusia apakah dirimu itu? Eiii, 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 aku yang muda bernama Kankidah bukan namaku jawab siluman banci itu sambil tetap cengar-cengir seperti kuda. Giaminkot jadi geli juga menyaksikan tingkah laku siluman banci yang telah ditaksir berusia 50 itu, tak tahan lagi pemuda itu segera tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya paras muka darah berbaju hijau, itu mula-mula jadi merah padam setelah mendengar lawannya menyebutkan namanya tapi kemudian dengan wajah pucat pias bagaikan mayat dia mencabut keluar pedang panjangnya yang tersoran di atas punggung. Lalu sambil memutar senjatanya membentuk sekilas cahaya keperak-perakan, ia menerjang maju ke depan. Kohanki mengegus ke samping, pada kesempatan itu tangannya meraba pinggul darah baju hijau itu sambil berseru memuji. Aduh, mak, lunak, empuk sedap. Darah berbaju hijau itu merasa malu bercampur gusar, air mukanya berubah jadi merah bagaikan kepiting direbus, dengan gemas ia meludah di atas tanah, kemadian hawa murninya disalurkan ke dalam senjata, sehingga ujung pedang itu memancarkan cahaya berkilat dan berubah menjadi warna hijau tua. Kohanki sangat terperanjat ketika menyaksikan hal itu, tanpa sadar ia berteriak keras. Ah ilmu pedang dari keluarga Tian. Sesudah mengetahui asal-usul dari ilmu pedang yang dipergunakan lawannya, siluman banci Kohanki tak berani bertindak gegabah, sepasang tangannya segera mengepal kencang-kencang, dalam waktu singkat kepalan itu pun berubah jadi putih berkilaun. Sementara itu si darah berbaju hijau tadi telah merubah permainan pedangnya, terlihatlah segumpal cahaya hijau ke hitam-hitaman yang amat menyilaukan mat mengurung tubuhnya di tengah kalangan, kian lama cahaya itu berubah semakin tajam, sehingga akhirnya cahaya hijau yang mengitari sekeliling tubuh Kohanki berubah jadi hijau muda yang tajam. Berulang kali Kohanki melancarkan serangannya untuk mendesak mundur gadis berbaju hijau itu, tapi setiap kali angin pukulannya gagal untuk menembusi kurungan hawa pedang lawan, sebaliknya ia malah memancing kegusaran lawan, akibatnya serangan yang dilancarkan darah itu semakin gencar. Ketika mendengar tentang ilmu pedang keluarga Tian disinggung orang, Giam Hinkok merasakan hatinya tergerak, tanpa sadar ia berteriak keras. Cici baju merah, apakah kalian benar-benar Shitian? Kalau kami Shitian lantas mau apa kau jawab gadis berbaju merah itu dengan ketus? Kalau memang Shitian, hal ini kebetulan sekali si Yau te akan membantu kalian untuk menghajar gembong iblis tersebut. Oleh karena kedua orang gadis ini Shitian, pemuda tersebut segera menduga kalau mereka pasti ada hubungannya dengan Tian Bu, sebab Tian Bu kalau bukan seorang jago lihai yang punya nama benar di kolong langit, tidak mungkin telapak tangan sakti dari Giam Hinkok menyuruh ia mencari jago lihai tersebut. Oleh sebab itulah di Alantes mengambil keputusan untuk membantu dua orang gadis itu dalam keadaan apapun juga, agar dengan demikian kabar berita mengenai Tian Bu berhasil didapatkan. Sementara Ita gadis berbaju merah itu segera mencibirkan bibirnya setelah mendengar perkataan itu, segera serunya. Cies tak tahu malu, kami berdua yang datang membantu dirimu, ataukah kau yang datang membantu kami berdua? Giam Hinkok jadi geli juga, sambil tertawa ujarnya kembali, baiklah, perduli siapa membantu siapa, pokoknya yang penting. Kita semua adalah satu nyawa. Cies siapa yang kesudian menjadi satu nyawa dengan tampangmu itu kembali darah berbaja merah itu berseru dingin. Iblis sakti yang mengikuti semua pembicaraan tersebut tak dapat menahan rasa gelinya lagi, ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Ha ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha, kepaat cilik sayang sekali kau ingin menjilat pantat kuda yang kau jilat justru kakinya, siapa suruh kau bertindak kurang hati-hati aku lihat lebih baik kalian tak usah bergurau terus-menerus, ketahuilah bahwa aku sedang membutuhkan tenagamu untuk menyembuhkan penyakit aneh yang diderita oleh sahabatku, aku sama sekali tidak bermaksud untuk membinasakan dirimu. Kurang ajar, siapa yang jadi kuda kau samakan diriku seperti kuda bentak darah berbaju merah itu dengan gusar. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu ia segera menerjang ke depan sambil melancarkan sebuah serangan kilat. Iblis sakti sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap serangan darah berbaju merah itu, menanti angin pukulan itu tadi hampir mengenai tubuhnya, tiba-tiba ia mengagus ke samping, lalu menerjang ke depan mendekati Giam Minkok. Dalam pada itu, si anak muda itu sendiri pun sedang menghawatirkan keselamatan darah berbaju merah itu, dia takut darah tersebut bukan tandingan dari iblis sakti dan akan menderita luka di tangannya, tidak menunggu lawannya melancarkan serangan lagi, begitu iblis sakti mendekati tubuhnya, ia segera menerjang maju sambil mengirim satu pukulan gencar. ILMU sakti ajaran dari Cingkaha Usang Jin benar-benar lihai sekali, dalam waktu singkat pohon dan tumbuh-tumbuhan tumbang terhembus angin puyuh, pasir dan debu berterbangan memenuhi seluruh angkasa, begitu kalut suasananya sehingga hampir saja susah untuk melihat bayangan manusia yang berkelebat di depan mata. Air muka iblis sakit berubah hebat karena kaget dan saking tercekatnya, buru-buru dia mundur tujuh-delapan tombak jauhnya dari tempat semula, setelah berhasil menenangkan hatinya, segenap kepandayan segera dikeluarkan untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Darah berbaja merah itu pun terkejut bercampur tercengang, setelah menyaksikan jalannya pertarungan antara iblis sakti melawan Giam Minkok. Beberapa saat lamanya, ia memutar biji matanya dan mengalihkan pandangannya untuk menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung antara darah berbaju hijau melawan kuanki banci tersebut. Siapa tahu ketika ia berpaling, hampir saja darah berbaju merah itu tertawa cekikikan saking gelinya. Ternyata darah berbaju hijau dan siluman banci kuanki telah menghentikan pertarungannya, seperti pula para jago lain, pada saat itu dengan mata melotot dan mulut melongot, kedua orang itu sedang menyaksikan jalannya pertarungan antara Giam Minkok melawan iblis sakti. Pertarungan yang sedang berlangsung itu rupanya merupakan pertarungan paling sengit yang pernah berlangsung di kolong langit, sehingga semua orang begitu terpesonanya untuk mengikuti jalannya pertarungan itu. Diam-diam darah berbaju merah itu mendekati sisi darah berbaju hijau, kemudian menepuk bahunya. Darah berbaju hijau itu terlonjak kaget dan segera berpaling ke belakang, tetapi setelah mengetahui siapakah yang telah menepuk bahunya itu, sambil mencibirkan bibirnya ia mengomel. Cici, kau benar-benar jahat sekali, sampai kaget setengah mati aku. HMM coba lihat keadaanmu yang termangu-mangu seperti orang yang kehilangan sukma, kalau bajingan tua si koan itu menghajar badanmu, bukankah sejak tadika sudah tergeletak tak berfernyawa lagi? Koan Ki berada kurang lebih satu tombak dari mereka, dengan sendirinya perkataan tersebut dapat didengar olehnya, ia segera tersenyum. Hihiwi, 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 kalian tak perlu khawatir, sebelum pertarungan ini selesai berlangsung dan menang kalah belum ditentukan, aku tidak akan membukakan pakaian untuk kalian berdua. Anjing biadap maki darah berbaju merah itu dengan jengah sehingga air mukanya berubah jadi merah padam. Ia segera mencabut keluar pedangnya, kemudian diputar sedemikian rupa sehingga menimbulkan suara desiran tajam, sambil menerjang maju ke depan, sebuah tusukan kilat segera dilancarkan. Pada saat itu siluman banci koan Ki sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap kedua nona tersebut, menyaksikan datangnya tusukan kilat dari lawannya, dia menjadi gugup setengah mati, dalam waktu singkat tubuhnya sudah terdesak mundur beberapa langkah ke belakang. Mendadak. Suara pekihkan nyaring berkumandang memenuhi angkasa, suara itu tinggi melengking dan amat memekikan telinga. Belum habis suara pekihkan tersebut mengema di udara, kembali terjadi ledekan dasyat menggeletar di seluruh permukaan bumi, dalam waktu singkat kembali terjadi gumpalan debu yang menyebar ke angkasa. Dua saat bayangan manusia nampak saling meluncur keluar dari gelanggang. Darah berbaju marah itu amat terperanjat, rupanya pertarungan yang sedang berlangsung telah berhenti. Di tengah jeritan kaget yang memecahkan kesunyian, terlihatlah lima sosok manusia secara terpisah masing-masing menyerbu ke arah Giam Minkok serta iblis sakti. Meskipun di dalam serangan maut nyata di Giam Minkok berbasil memukul mundur iblis sakti, akan tetapi dia sendiri pun tak mampu mempertahankan dirinya, dengan sempoyongan badannya tergetar mundur beberapa langkah ke belakang. Hampir pada saat yang bersamaan nona berbaju merah serta nona berbaju hijau itu tiba di sisi anak muda tersebut, dengan nada penuh perhatian mereka segera menegur melirih. Bagaimana keadaanmu apakah kau menderita luka? Giam Minkok hanya merasa kaget saja oleh sentakan keras akibat benturan keras tadi. Setelah mengepos tenaga dan berhasil berdiri tegak ia menghembuskan napas panjang, kemudian menggeleng dan tertawa getir. Cici berilah sebuti robat Sian Huan-Huan kepadanya kata si nona berbaju hijau itu tiba-tiba. Nona berbaju merah itu mengiakan dan segera mengambil keluar sebuah botol porselen kecil dari dalam sakunya. Dalam pada itu Giam Minkok telah mengatur pernapasannya satu kali, ia merasa golakan darah panas dalam rongga dadanya telah berhasil ditenangkan kembali, karena merasa tidak terluka buru-buru ia berseru. Terima kasih untuk perhatian cici berdua, tak usah kau membuang obatmu jarak milikmu dengan sia-sia. Huuh obat ini toh sudah kuambil keluar, masakah suruh aku menyimpannya kembali? Oma Nona berbaju merah itu sembari mencibirkan bibirnya yang kecil, ayo cepat terima. Giam Minkok merasa senang sekali menyaksikan kelincahan serta kemanjaan Nona berbaju merah itu, dia merasa tak enak hati untuk menolak kebaikan orang, maka sambil tersenyum ia segera menerima pemberian obat mujarab tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam sakunya. Eee kenapa tidak kau telan tegur Nona berbaju hijau itu dengan nada tercengang? Ah ah ah, biar ku simpan dulu obat ini, nanti saja kalau aku benar-benar menderita luka, obat ini pasti akan ku telan. Debu dan pasir yang beterbangan di angkasa perlahan-lahan sirap dan pemandangan di sekeliling tempat itu pun dapat terlihat kembali dengan nyata, tampaklah di atas permukaan tanah muncul sebuah celah sebesar 3 depa dengan panjang 5 depa, inilah akibat benturan angin pukulan yang dilancarkan oleh pemuda tersebut. Iblis sakti duduk bersila di atas tanah, agaknya ia telah menderita luka dalam yang cukup parah dan pada saat ini sedang mengatur pernafasannya untuk menyembuhkan luka tadi, di sisi tubuhnya berdirilah manusia iblis bertangan sakti sumaheng serta dua siluman lainnya. Terdengar Nona berbaju hijau itu tertawa ringan kemudian menegur. Eee, siapa sih yang barusan bergebrak melawan dirimu apakah kau kenal? Aku dengar ia berjulukan iblis sakti, orang-orang itu menyebut dia sebagai Tua Bangka Sugong, entah siapa namanya? A-a-ah jadi dia adalah Sugong Wan? Mungkin saja begitu, sahut pemuda itu sambil tersenyum, cici rupanya pengetahuanmu jauh lebih luas ketimbang aku. Huuuh mereka toh iblis-iblis kenamaan yang terderet namanya di antara jago-jago kenamaan dunia persilatan, siapa saja kenal siapakah iblis langit, iblis bumi, manusia iblis serta iblis sakti. Eee, ii, cici, aku dengar tadi kalian sitian, kenalkah kalian dengan seorang jago tua yang bernama Tlanbu? Oh-oh, dia-dia adalah kakeku jawab Nona berbaju hijau itu setelah ragu-ragu sejenak. Rupanya si Nona berbaju merah tidak senang hatinya karena adiknya terlalu ceroboh dan menjawab pertanyaan orang tanpa dipikir dahulu beberapa kali, ia mengerling ke arah Nona tersebut. Buru-buru Giam Min Kok berseru kembali. Cici, kau tak usah menaruh curiga terhadapku, si Yauta sama sekali tidak bermaksud jahat terhadap dia orang tua, justru aku hendak menyambangi dirinya. Lalu siapakah engkau? Aku siin bernama Kokkawi. A-a-ah jadi engkau lah si bocah ajaib bermuka seribu itu. Julukan itu hanya pemberian orang-orang kepadaku, padahal muka si Yauta kan cuma satu coba lihat, masa aku punya muka seribu. Baru saja perkataan itu selesai diucapkan keluar, tiba-tiba dari tengah udara telah berkumandang datang suara pekihkan nyaring, disusul terlihatlah serentetan cahaya kuning keemas-emasan dan cahaya kehijau-hijauan yang amat menyilaukan mat meluncur datang pada saat yang bersamaan, desiran tajam langsung mengancam betok kepalanya. Ternyata dua orang siluman yang selama ini berdiri di sisi iblis sakti itu telah manfaatkan kesempatan yang sangat baik dikala pemuda itu sedang bercakap-cakap untuk melancarkan serangan yang mematikan. Giam Min Kok sendiri sama sekali tidak menyangka kalau pada saat itu manusia iblis bertangan seribu serta dua orang siluman tersebut akan melancarkan serangan berbareng ke arahnya, baru saja ingatan berkelebat dalam benaknya, serangan yang mahadasyat itu sudah tiba di atas betok kepalanya. Cepat mundur buru-buru dia membentak keras. Segenap hawa murni yang dimilikinya segera dihimpan ke dalam sepasang telapak tangannya, lalu dengan pukulan inggo anceng kahai, sepasang tangannya segera mendorong ke atas untuk membendung datangnya serangan gabungan tersebut. Bla-a-a-am! Bla-a-a-am! Ledakan dahiat yang menggelegar di udara segera menimbulkan gocangan yang amat keras di seluruh permukaan bumi. Manusia iblis bertangan seribu, dua orang manusia siluman serta dua orang gadis muda itu segera terpental sejauh beberapa tombak dari gelanggang pertarungan, kemudian jatuh terkapar di atas tanah. Iblis sakti yang sedang duduk bersemedi pada jarak kurang lebih belasan tombak dari sisi kalangan pun rupanya terpengaruh juga oleh gelombang angin tekanan akibat serangan dasyat dari itego anceng kahai tersebut. Tak dapat diampuni lagi, tubuhnya segera menggelinding sejauh lima tombak lebih dari tempat semula. Giam Min Kok sendiri pun tidak berhasil mendapatkan keuntungan apa-apa dari bentrokan tersebut, karena ia harus mengerahkan pukalan itego anceng kahai tersebut dalam keadaan tergesa-gesa guna membendung datangnya angin pukulan serta serangan senjata rahasia yang dilancarkan manusia iblis serta kedua orang manusia siluman tersebut. Darah segar di dalam rongga dadanya segera bergolak keras, dan tak dapat dicegah lagi, dia memuntahkan darah segar dan tak bisa berkutik lagi. Kendati pun pada saat terjadinya bentrokan tersebut, kedua orang garamanis itu berada di belakang tubuh seng pemuda itu, namun tubuh mereka ikut terpental juga ke belakang dengan cukup keras sehingga terbanting keras-keras di atas tanah, mereka harus menunggu beberapa saat kemudian hingga rasa pusing mereka hilang yang baru dapat merangkak bangun kembali dari atas tanah dengan bersusah payah. Sereet-sereet. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang dari tempat kejauhan, makin lama suara itu kedengaran semakin mendekat. Ketika si darah berbaju merah itu membuka sedikit matanya untuk mengintip, maka tampaklah dua orang lelaki sedang berjalan mendekati ke arah mereka semua. Kedua orang itu adalah seorang lelaki bertubuh kurus dan bertubuh gemuk, usia mereka berdua di antara 3-40 tahunan, tak nampak senjata tajam yang tergantung di tubuh kedua orang itu, namun kalau ditinjau dari gerak langkah mereka yang begitu enteng, bisa diduga bahwa mereka berdua mengerti akan kepandayan silat. Begitu tiba di tempat kejadian, Lelaki bertubuh gemuk itu segera memandang sekejap ke sekeliling gelanggang, kemudian berseru tertahan. Ah-ah-ah-ah-ah! Apa yang telah terjadi teriaknya keheranan, mengapa di tempat ini terdapat empat orang kakek, seorang pemuda dan dua orang bocah perempuan yang tergeletak di atas tanah? Lelaki yang bertubuh kurus kering itu segera tertawa seram, suaranya tajam dan dingin sehingga tidak enak didengar. He-eh, 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 itu namanya nasib kita berdua sedang beruntung, bukankah kebetulan sekali kita pun berdua-dua orang gadis itu bisa kita pakai seorang satu? Perkataan G.O.U. Heng sedikit pun tidak salah, rupanya mereka semua telah menderita luka yang cukup parah, lebih baik ia bereskan dulu tua-tua bangka serta bocah lelaki itu, dengan demikian kita pun bisa menikmati kelezatan tubuh kedua bocah perempuan itu dengan hati tenang. Ah, 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 itu gampang sekali jawab lelaki kurus yang dipanggil sebagai G.O.U. Heng tadi, untuk membereskan manusia-manusia itu kita cukup mengebrak batok kepala mereka, ayo kita segera turun tangan bersama-sama. Nona berbaju merah itu dapat mengikuti semua pembicaraan itu, kontan saja menjadi naik pitam, saking gusarnya hampir saja dadanya terasa mau meledak. Tetapi ia tahu tenaga dalamnya belum pulih kembali seperti sedia kalah dan tak boleh bergerak secara sembarangan, dalam hati ia pun mengambil keputusan asal salah seorang di antaranya berani mendekati dirinya maka ia akan memencarkan serangan yang mematikan. Terdengar lelaki gemuk itu berkata kembali. Sejak dulu sampai sekarang kaum gadis muda hanya menyukai kaum pemuda, di sini ada seorang lelaki muda yang terkapar di tanah, mungkin dia merupakan satu rombongan dengan dua orang gadis itu, lebih baik kita punahkan dulu jiwanya, agar gadis. Itu pun tak usah menguatirkan kekasihnya marah lagi kalau badan mereka kita pakai. Sambil berkata selangkah demi selangkah ia mendekati Giam Minkok dan siap melakukan pukulan yang mematikan. Nona berbaju merah itu jadi amat terperanjat sekali, setelah mengetahui bahwa orang itu hendak turun tangan membinasakan Giam Minkok, tanpa peduli kekuatan badannya apakah sudah pulih apa belum, ia segera mengejutkan badannya meloncat bangun dan mementak keras. Bajingan tengik, serahkan jiwa anjingmu. Sambil menerjang maju ke depan, pedangnya dengan cepat dibabat ke arah tubuh lelaki gemuk itu. ILM usilat yang dimiliki pria gemuk itu ternyata tidak lemah, menyaksikan datangnya ancaman ia segera meloncat beberapa langkah ke samping untuk meloloskan diri, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak serunya. Ha ha ha, ha ha ha, bocah manis, jangan marah dan jangan sembarangan menggerakkan tubuhmu, hati-hatilah kalau sampai tulang kukitmu terluka, wah bisa berabe loo, kalau bermain di ranjang nanti kau bisa kehilangan kenikmatan. Tulang kukit hiat terletak di bawah jalan darah tiang kek disebut juga tulang kemanisan dan letaknya di antara kedua belah paha, mendengar mulut orang itu kotor sekali, karuan saja nona berbaju merah itu semakin gusar, dengan air muka merah padam karena jengah, teriaknya keras-keras. Bangsat mulutmu kotor sekali, rupanya kau sudah bosan hidup. ILMU pedangnya segera dikembangkan, maka terlihatlah berkuntum-kuntum bunga padang yang bersamaan waktunya meluncur ke depan. Pria gemuk itu mula-mula terperanjat sekali ketika menyaksikan jurus-jurus serangan yang dilancarkan nona berbaju merah itu sangat ampuh dan luar biasa sekai, tetapi lama-kelamaan ia dapat merasakan juga kalau tenaga serangannya sangat lemah dan belum pulih seperti sedia kala. Sampil meloncat mundur ke belakang, ia segera merogoh ke dalam sakunya dan mencabut keluar sebuah cambuk kulitular yang panjangnya mencapai 7 depa, teriaknya kemudian. Bocah perampuan kalau kau tak mau mendengarkan nasihatku, baiklah rasakan dulu kelihayan cambuk sakti dari Liong To'aya. Meskipun kepandaian silat yang dimiliki nona berbaju merah itu sangat lihai, akan tetapi dalam keadaan tenaga dalam yang dimiliki belum pulih kembali kekuatannya, ia hanya bisa bertarung dalam posisi seimbang dengan pria gemuk itu. Terdengar pria seguah itu tiba-tiba tertawa sambil berseru. Liong L. O. To'a, ayo kerahkan tenagamu untuk membendung. Bocah perempuan tersebut, jangan biarkan dia melarikan diri dari sini, aku hendak membinasakan bocah lelaki itu lebih dahulu. Sambil berkata ia meloncat ke hadapan Giam Minkok dan secepatnya mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Bangsat, lihat serangan nona berbaju hijau yang menggelepak di sempang pemuda itu tiba-tiba membentak keras. Bayangan hijau berkelebat di depan mata, sebuah babatan pedang tahu-tahu sudah mengancam pinggangnya. Pria kurus seguah itu sangat terperanjat, ia segera meloncat mundur ke belakang sambil melancarkan sebuah pukulan ke depan, bersamaan itu pula dia mencabut keluar sebuah senjata rotan lemas yang panjangnya beberapa depa, lalu sambil menegangkan senjata tersebut, sebuah tusukan kitat dilancarkan mengancam jalan darah pohlong hiat di badan sang gadis. Nona berbaju hijau itu keadaannya jauh menguntungkan daripada Nona berbaju merah tadi, karena ia lebih lama mengatur pernafasan maka tenaga dalam yang berhasil dipulihkan pun sudah mencapai separuh bagian, dalam keadaan begini ia sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap lawannya. Di tengah bentakan nyaring, cahaya pedang menggulung ke arah depan. Keraak, keraak, di tengah dentingan nyaring, senjata rotan di tangan pria si guawa itu sudah terbabat putus jadi dua bagian, menggunakan kesempatan itulah sebuah tusukan kilat berhasil menembusi ulu hatinya.